malam malam kawan-kawan semua saudara-saudara malam ini kita mau jemput mustika telur ada telur, dalam telur walaupun masih kecil saya dapet infonya itu dari temen juga kita bakal cari bakal samperin yang si penjual yang termalang kita langsung kasih DP kita kasih juga senka mobilnya sekalian dan mungkin telurnya malam ini bakal kita bawa langsung atau kita titip dulu sama beliau sampai kita melakukan perunasan ini lokasi kita sekarang dimana pak? lokasi kita di air superantas kalau dari rata begadang itu sebelum simpang pasan pagi arengka bukan baru riau ya pak? oh iya bukan baru riau oke kita udah dekat kita putera ratu mustika telur jadi manfaatnya ini ya katanya sih manfaatnya bisa mengolong keberuntungan kalau buat pedagang itu bisa jadi buat menghilangkan sihir sama santet katanya nanti kita lihat dulu ini jarang-jarang ditemui ya pak? jarang-jarang banget barang langka ini ya pak? barang langka itu udah ada yang nawar katanya 50 masya Allah tapi orangnya maunya 250 250 juta? iya di tokopedia sih dia naruh harga 100 juta tapi yang di tokopedia itu belum tahu ketanki asli yang ini dimana kalau ini memang kayaknya sih saya yakin itu asli karena yang bersangkutan itu kayaknya memang bergelut di bidang itu di bidang itu gitu memang kerjaan sehari-hari itu memang kursi telur mulu kerjaannya kita udah deket ini kayaknya deket sini kita udah deket sebentar saya telepon dulu orangnya ya nanti kalau ada orang deket sini ditanya aja oh iya nah deket sini oke ini orangnya rame orang disini banyak peminat mungkin ya pantau ya yuk oh iya ini orangnya oke oke pak ayo kita langsung ke dalam aja ya pak ya oh langsung aja sini ya iya langsung ke dalam guys teman-teman kita bisa lihat dulu oh jadi yang kerja ini orangnya di ini rupanya ya nah bisa kita lihat dan saya yakin ini asli asli banget nih kayaknya karena yang kerennya ini kayaknya mau di rumah makan rumah makan yuk kita cek let's go mudah-mudahan asli joe iya ya selamat pagi ya ya ini nih temen kita nih ya Pak Anto oke pak kita dapat kabar itu dari temennya juga ini pemiliknya langsung kita omongin disini aja ya kita dapat kabar dari pemilik dari Bapak Anto ya Bapak Anto pemilik atau perantara bukan saya sebagai perantara oke ini teman-teman yang menemukan itu teman saya jadi ceritanya seperti apa kalau kita boleh tahu ceritanya di mana awalnya untuk lebih jelasnya langsung aja ya Pak ya oh yaudah sama oleh siapa ayo yuk guys teman-teman semuanya ini restoran dari Solo ya Pak ini memang kita tunggu pas yang punya guys dari mana Pak ini saya kerja disini hasilnya dari mana saya kebetulan blasterang blasterang minang-minang jawa kayaknya guys kulitnya minang wajahnya jawa iya betul ya dari wajahnya udah kelihatan kok iya jamin-jamin tapi coba kita tanya dulu ini ceritanya gimana tadi kok bisa ketemu itu mustika tadi kan saya dapat info nih dari teman-teman juga dari Pak Anto katanya Pak Fendi punya mustika telor bener gak sih chronologisnya gimana oke siap-siap oke siap gak enak di depan sini ya lokasi-lokasi yang baru siap-siap lagi ini juga udah tutup ya di tempat lain aja ini udah pribadi masalahnya udah ya baru pulang kerja ya Pak iya baru ketuk siap-siap temannya bawa aja temannya eh ini kok beda wajinya ini kebetulan dia yang juga melihat saya dari Tony TV channel ya ketemunya baru tadi ya waktu saya mau bikin mertabak mesir lantas disengaja keluarlah satu benda dari telor ini lah mau dibawa ini ya mau dibuka gak Pak bisa kita buka ya oh ini udah merupakan suatu rezeki ini ini konon katanya yang punya ayam petelor belum tentu bisa nemui ini sangat besar kasetnya ya Pak oh jangan ditanya kalau pasal yang jualan telor aja belum tentu udah dapat ini iya yang punya ayam petelor belum tentu bisa dapat ini teman saya tuh ada jualan telor di pasar udah kalau saya dapat ceritanya dari orang pintar gitu ya biasanya kalau yang barang-barang kayak gini kalau bisa kita ambil dulu masukin dulu masukin aja banyak pantangannya ya Pak udah lihat yang tergantung kaseliannya ini langsung dari tukang telornya tukang yang punya ayam telor petelor pun seindonesia belum tentu dapat ini oke lihat sendiri asli gini aja gak main-main ini nampaknya yang bapaknya tertarik yang tertarik yang bapaknya mana nah ini nah jadi kita kesini kita mau kan mau lihat keasliannya juga udah lihat kan ini memang bagus terus kisah ininya kita belum tahu nih kisahnya kok bisa ada ini telur gitu yang mana yang gak temunya temunya gitu ya kan ada juga perkiraan orang kebegitu kalau gak percaya ini seksi hidup masih ada cara ngetesnya gimana Pak itu mungkin yang berpengalaman yang tahu aja ya bicara biasanya orang-orang ini mereka udah beneran gue gak bohong asli 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 kalau boleh saya menanya sama bapak ini kira-kira harganya berapa kalau bapak jadi tujuan kita kesini juga itu sebenarnya ini begini tadi sudah saya ambas sama sosmed ada penawaran dari seseorang sekisaran 1,5 1,5 itu M atau 1,5 1,5 1,5 juta berarti memang betul ini Pak ini tadi dia udah ngepon saya perawaran dari bapak ini tadi satu mobil apa bisa kalau boleh tahu satu mobil apa kita punya kita punya apa saya itu inti PG ini mobil ini kita kesini kan pakai mobil ini kalau jadi nanti kalau bang Fendi gak percaya nah ini lah ini pegang ini STK ya ini STK atas nama bapak itu mobilnya kalau 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 bapak Fendi kalau bapak Fendi gak percaya besok pagi kita langsung ke notaris saya punya kenalan tuker tambah tuker tambah bukan uang cash gitu pak iya bukan uang cash uang cashnya ada uang cashnya ada kalau bapak pendinya tidak berminat diganti dengan tuker tambah sama mobil kita punya uang cash ini pengajuan pertama oke tawaran pertama tawaran pertama pajak mobil hidup pajak hidup ini tergantungnya dia udah ini bener ya bukan main-main itu mobilnya silahkan lihat shoot itu mobilnya oh iya bener ya bener ya oh iya bener jadi ini teman kerja bapak oh malu dia soal harga kita soal harga kita gak bisa live gak bisa shoot karena itu privasi kita yang jelas penawaran awal kita Avanza Putih kalau gak percaya kita juga bawa uang cash ya kita bawa uang cash iya maksudnya pagi besok kan ini pembinaannya juga banyak untuk tanda jadinya paling gak ada lah tapi kalau siang-siangnya ada penawaran lebih tinggi sama maaf saya mungkin kalau dp-nya dedikasi gimana kita memang mau ambil kalau kalau seseorang udah menerapkan ini 150 juta orang tuh pasti gak itu pemobil dari saya sementara gini aja dulu gini aja pantau sementara kan kami dari jauh kan juga udah kesini jauh-jauh sebelum kendaraan kami nanti datang lagi ini buat tukang Fendi nanti kita jadi ini aja dulu ini sebagai dp-nya jadi mobilnya kalau kalau seandainya gak jadi pak Fendi yang akan setuju otomatis ini bakal kembali kalau seandainya besok pagi kita gak dateng lagi 1x24 jam ini otomatis bakal buat pak Fendi berarti dp-nya stnk mobil kita ada kita kasih dp uang cash uang cash stnk mobil ini sebagai jaminat kita buat buat meyakinkan buat lebih meyakinkan pak Fendi kalau seandainya kita 1x24 jam gak dateng uangnya kita kasih stnknya kita minta dong iya betul jadi kalau bapak besok dateng udah adil mobilnya diambil ini uang kembali lagi ya pak? enggak ini kesepakatan dengan pak Fendi dianya mau uang cash atau mobil jadi itu sebelumnya mohon maaf kami dari keluarga pak Fendi kita merekam ini maksudnya bukan buat apa-apa jadi maksudnya supaya meyakinkan ini direkam ya? jadi ini nanti buat pegangan kita aja kalau kita memang udah dateng ke pak Fendi dan kita udah serah terima sama pak Fendi dan dari sana tadi sama pak Fendi tadi tadi kenal melalui melalui saya ini kan teman saya ini kan teman saya jadi saya main juga kan nah saya pengguna sama pak ya antar keputusan sama pak oke guys oke kawan-kawan semua yang bersangkutan mau berunding dulu nih sama temannya ya dia lagi berunding ya kita siapin ini aja dulu dikit mau itu kata orang bisa membuka rezeki ya kita gak boleh siring gak memang itu gak konon kata orang memang kata yang diguguli memang begitu ini tadi buat rezeki tadi udah dibilang sama ini sebenarnya sebenarnya kita gak musri sebenarnya itu adalah sebuah kendaraan setiap mustika apa yang kita pegang itu kendaraan kita untuk menjemput rezeki bukan bukan itu yang mengantarkan rezeki rezeki ke kita cuma itu kendaraan kita untuk menjemput rezeki istilahnya kita naik mobil nih naik mobil itu perhitungannya itu lebih cepat atau lebih lambat seperti itu bukan musri kita tidak berpikir itu yang yang anterin rezeki ke kita cuma itu kendaraan kita untuk pergi menjemput rezeki tersebut jangan salah guys aduh loko kuat tinggal pakai loko sebentar tinggal di sana loko ini uang tergantung dari Pak Pendy 7 juta setengah cuma ada segini setengah mobil buat jaminan tergantung Pak Pendy yang yang pilih mobil atau pilih uang cash oke guys ketemu lagi ini ya bang saya berumur sama Panto udah saya berumur sama Panto ya jadi kalau ada teman ini oke siap gimana Panto ya kebetulan saya sebagai kencah juga dari teman ini rantaran ya gak apa-apa dia pun tadi sudah menelepon istrinya istrinya atas serabang gimana oke itu mungkin dari sekitar sip oke guys kawan-kawan semua teman-teman yang para pemirsa netizen kita udah sepakat nih sama Pak Panto sama Pak Pendy istrinya Pak Panto sebagai pendamping Pak Pendy kita kasih DP 7 juta setengah kita titip SNK mobil 1x 24 jam kita gak dateng uang kita hangus SNK kita balik oke Panto SNK nya buat apa juga semua Pak Panto kan gak ada gunanya silahkan dihitung dulu kita terima dihitung dulu Panto ini berapa ini 7 juta setengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oh ini 500 nya ya Pak ya iya oke baik Pak ini STNK mobil pastikan dulu nomornya Panto benar gak sesuai dengan mobil enggak ini ya oke sip ini 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 uang diterima tapi gini Panto sama Pak Pendy karena ini kan memang udah kita titip ini kita memang percaya lah istilah ya tapi mohon ini dijaga baik-baik soalnya kita juga ini memang butuh juga sih makanya dicari sampai dapat dari jauh-jauh kita kesini ya Pak jangan sampai hilang pokoknya dari Jumbatu jauh Jumbatu sana dapat kabar lah ini kan uang udah kita terima otomatis kita udah pengetang jawab nah harga tadi juga sudah deal ya iya sudah deal bagaimanapun ada pun nanti penawaran lebih tinggi dari ini karena kita disini sudah deal karena ini barangnya kan langka ya Pak ya iya terima kasih Pak Panto ya selamat terima kasih ya Pak Pendy terima kasih ya Pak Pendy oke kawan-kawan semua malam besok satu kali 24 jam perjanjian kita dengan Pak Anto dan Pak Pendy kalau Pak Antonya Pak Pendy mau uang cash kita kasih uang cash kalau mobil besok juga kita langsung ke dotaris besok paginya oke terima kasih makasih ya Pak iya oke pak Perry mas Aldi urusan kita sudah selesai besok malam kita balik lagi ke sini oke kalau yang bersambutan mau mobil kita kasih mobilnya nanti dari Jumbatu kesini mobilnya ada yang ini kan ada dong nanti mas Aldi bilang temannya aja antar Fortuner lagi yang disini biar dia lebih yakin itu besok kita kasih mobilnya kalau dia mau mobil besok paginya kita langsung ke notaris di Jalan Bangung ada teman saya R.B.H pengacara advokat juga namanya besok kita transaksi oke guys selamat malam sampai jumpa dadah dadah subscribe ya oke subscribe subscribe disini seperti subscribe